Saya akan membuat kue biji-biji bumbu sepia kuk ala holand, tapi sebelumnya saya jalan-jalan dulu ke tempat ini ya. Halo teman-teman, datang ke Rotterdam. Ini di belakang saya pelabuhan terbesar di Eropa, letaknya di kota Rotterdam di Belanda. Saya suka mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Di kompleks pelabuhan Rotterdam ini, tampak tertera ada gudang bongkar muat tulisannya gudang Sumatera. Kemudian di sebelahnya ada gudang yang bernama gudang Java. Kemudian di sebelahnya lagi ada gudang bongkar muat bernama gudang Borneo. Ini adalah nama lama dari Kalimantan. Di sebelahnya bernama gudang Slebes. Ini adalah nama lama dari Sulawesi. Ketika Indonesia masih menjadi tanah koloni Belanda, gudang-gudang ini adalah gudang bongkar muat untuk kapal-kapal yang berlayar dari Nusantara. Sekarang gudang-gudang ini menjadi hotel dengan tetap mempertahankan desain aslinya. Ini kawasan pemukiman yang letaknya tidak terlalu jauh dari pelabuhan besar. Rumah-rumah di sini umumnya adalah rumah tua peninggalan COC. Nah ini yang menarik. Kapten Pithen yang dijadikan patung ini pernah mengdirikan benteng di Maluku di Bandar Nera yang bernama Benteng Fort Belgica. Di kawasan ini masih banyak rumah-rumah peninggalan VOC dari abad ke-17. Jangan salah, meskipun rumah-rumah ini kerasan tua dan kecil, tapi harganya bisa sama dengan harga rumah gede dengan kolam renang di Jakarta. Karena, Belanda adalah negara kecil. Di negara yang kecil, setiap jengkal tanah itu sangat berharga. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan bersejarah di Rotterdam. Karena di kawasan ini masih banyak gedung-gedung dan rumah-rumah peninggalan VOC. Rumah-rumah dan bangunan di kawasan ini umumnya dibangun sejak abad ke-17. Terima kasih telah menonton! Sekarang waktunya pulang dan bikin kue khas Belanda untuk hari Sinterklas. Dulu, waktu saya masih tinggal di Indonesia, saya masih berpikir bahwa perayaan Sinterklas itu adalah bagian dari perayaan Natal. Faktanya, memang hari perayaan Sinterklas itu adalah bagian dari tradisi di Eropa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hari raya keagamaan. Meskipun sama-sama dirayakan pada bulan Desember, tetapi perayaan Natal dan perayaan Sinterklas itu sama sekali berbeda. Orang Belanda merayakan hari perayaan Sinterklas pada tanggal 5 Desember, bukan pada tanggal 25 Desember pada saat Natal. Menurut tradisi Belanda, pria tua berjubah merah, berjambut panjang seperti yang biasa kita lihat di kartu-kartu Natal itu bukan bernama Sinterklas, melainkan namanya Kersman atau Bapak Natal. Nah, ini berbeda dengan Sinterklas. Nah, pada perayaan Sinterklas ini ada kebiasaan yang sudah berlangsung ratusan tahun, yaitu membagi-bagi kue cemilan kecil kepada anak-anak, juga kepada orang dewasa yang lewat di jalan-jalan. Dan cemilan ini juga dibagikan di sekolah, kantor-kantor, dan di tempat umum lainnya. Dan sekarang, karena corona, orang Belanda kehilangan tradisi ini, yaitu momen saat Pit Hitam membagi-bagi kue cemilan kepada anak-anak dan orang-orang yang lewat di jalan. Membagi kue cemilan, selain memberi kado kepada anak-anak, adalah tradisi tua yang berlangsung setiap tahun pada perayaan Sinterklas di Belanda. Kue cemilan yang dibagikan oleh Pit Hitam, asisten dari Sinterklas ini, bentuknya seperti kue biji-biji, tetapi dengan rasa bumbu spekuk. Kue cemilan yang dibagikan pada saat perayaan Sinterklas ini, orang Belanda menyebutnya Krautnoten. Kue yang bernama Krautnoten ini, sebetulnya bahan-bahannya sangat simpel dan mudah sekali membuatnya. Nah, berikut ini cara saya membuat kue Krautnoten yang berasal dari Belanda, yang mirip dengan kue biji-biji, tapi dengan rasa spekuk. Ikuti terus videonya ya! Ini bahan-bahan untuk membuat kue Krautnoten atau kue biji-biji al-Holland ini. Tepung terigu serbaguna, ini 250 gram. Gula kastor berwarna coklat gelap, sebanyak 125 gram. Mentega suhu ruangan 125 gram. Garam, 1.4 sendok teh. Baking powder, 2 sendok teh. Kemudian milk, 3 atau 4 sendok makan. Kemudian bahan yang paling penting adalah bubuk bumbu spekuk. Ini bahan yang sangat penting untuk kue Krautnoten atau kue biji-biji al-Holland ini. Karena bumbu spekuk inilah yang memberi rasa khas pada kue cemilan ini. Nah, sekarang saya mulai dengan cara membuatnya. Masukkan dulu bahan kering, tepung, gula kastor. Masukkan 1,5 sendok makan bubuk bumbu spekuk. Baking powder, 2 sendok teh. Garam, 1.4 sendok teh. Bahan kering ini lalu diaduk rata. Masukkan milk. Masukkan mentega. Selanjutnya, saya menguleni adonan ini sampai tercampur merata. Setelah tercampur rata, saya memindahkan menguleni di permukaan yang lebih lebar agar lebih leluasa. Terus diuleni sampai hasilnya menjadi liat dan kalis seperti ini. Setelah kalis, adonan ini lalu ditaruh di wadah, ditutup, lalu disimpan di kulkas. Didiamkan di kulkas minimal selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan ini dikeluarkan dari kulkas. Terima kasih telah menonton! Adonan dibentuk bulatan kecil, tebalnya kira-kira 1 cm. Nah, sekarang siap untuk dipanggang. Bulatan-bulatan kecil ini saya pindahkan ke plat untuk di oven. Sebelumnya dialas terlebih dahulu dengan baking paper dan sebaiknya jarak antara bulatan-bulatannya tidak terlalu berdekatan. Beri jarak kira-kira 1,5 cm karena nantinya kue ini akan mengembang. Selanjutnya saya panaskan oven, 175 derajat celcius, dan kue ini dipanggang selama 12-15 menit, tergantung tiap-tiap oven. Nah, ini hasilnya setelah dipanggang di oven. Sepertinya ditunggu sampai betul-betul dingin dulu sebelum disantap, agar hasilnya lebih renyah dan crispy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!